Tahun ini diaretan HP Infinix terbaru mampu menarik perhatian pengguna HP di tanah air. Harga HP Infinix yang terjangkau dengan spesifikasi HP menjadi alasan utama. Infinix juga punya lini HP flagship, serinya adalah Zero Series. Layaknya HP premium, di dalamnya sudah dicejali spesifikasi dan fitur yang sangat apik. Hampir semua sisi sudah mendukung fitur yang terkini, mulai dari layar AMOLED, kamera beresolusi tinggi, performa tangguh dan juga dukungan pengisian cepat. Dan berikut ini, cacaran HP Infinix terbaru dan terbaik di akhir tahun 2023. Infinix Zero 30 menggunakan layar lengkung AMOLED dengan resolusi Full HD+, berukuran 6,78 inci, tingkat kecerahan hingga 950 nits, Gorilla Clash 5, namun hanya mendukung refresh rate 90Hz. Untuk kamera depan beresolusi 50MP yang mendukung perekaman video hingga resolusi 2K dengan kecepatan 30fps. Sementara di bagian belakang, terdapat kamera utama 108MP dengan fitur PDAF, kamera 2MP dan 2MP. Yang menjadi pembeda, Infinix Zero 30 ditenangi prosesor Mediatek Helio G99 dengan sokong RAM 8GB plus 8GB virtual dengan penjamanan internal 256GB. Untuk baterai, berkapasitas 5000mAh yang mendukung teknologi supercharging 45W. Berdasarkan data internal Infinix, dapat mengisi daya 1% hingga 75% dalam waktu 30 menit. Terima kasih telah menonton! Infinix Zero 30 5G mengusung layar lengkung di bagian tepinya. Layar ini berjenis AMOLED berukuran 6,78 inci beresolusi Full HD+, dan mendukung refresh rate 144Hz. Selain itu, layar HP Infinix ini juga memiliki tingkat kecerahan maksimal 950 nits, serta sudah dilapisi pelindung kaca Corning Corning Lightless 5 untuk mengurangi resiko tergores. Fasilitas kamera yang tersedia adalah lensa utama 108MP, PDAF, dan OIS yang dikomunisikan dengan lensa 13MP ultrawide dan lensa 2MP. Sedangkan kamera depannya hadir dengan resolusi 50MP yang bisa merekam video hingga 4K. Untuk performa, Infinix Zero 30 5G ditenagai processor Mediatek Dimensity 8020 yang berpadu dengan memori RAM 12GB serta penyimpanan internal 256GB. HP Infinix terbaru ini sendiri menggunakan baterai berkapasitas 5000mAh sebagai sumber dayanya dan didukung pula oleh pengisian cepat 66W. Terima kasih telah menonton! Salah satu yang cukup menonjol dari Infiniti GT 10 Pro adalah bodi belakang yang dipalut sentuhan CyberMega Dimana terdapat indikator mini LED yang interaktif dan dapat disesuaikan Lalu pada bagian depannya hadir dengan panel AMOLED berukuran 6,67 inci Resolusi Full HD Plus dan mendukung refresh rate 120Hz Dari sisi fotografi ada kamera utama beresolusi 108MP dengan dukungan 2 kamera yang masing-masing memiliki resolusi 2MP Sedangkan di bagian depan ada kamera selfie 32MP Performanya ditanangi prosesor Dimensity 8050 yang juga mendukung jaringan 5G Ada dukungan sistem peningin vapor chamber liquid cooling untuk meminimalkan suhu panas agar tetap nyaman di genggaman Untuk kapasitas memori, ponsel Infinix terbaru ini dibekali kapasitas RAM 8GB yang didukung teknologi extended RAM hingga 8GB Dan dari penyimpanan internal disediakan ruang berkapasitas 256GB Infinix GT 10 Pro dilengkapi pula teknologi fast charging 45W Selamat menikmati Dari lini Note series, yang terbaru ada Infinix Note 30 yang diperkati dengan beragam fitur Xiaomi Dipenderal dengan harga 2 jutaan, ponsel Infinix ini sudah menggunakan panel AMOLED Layar ini memiliki luas 6,78 inci resolusi Full HD+, kecelahan 900 nits, serta sudah mendukung refresh rate 120Hz Menawarkan fitur-fitur e-care mode dengan sertifikasi TUV Rheinland untuk melindungi mata Dari sisi fotografi, Infinix Note 30 dilengkapi 3 kamera belakang yang terdiri dari sensor resolusi 64MP, 2MP, dan QVGA Sementara bagian depan terpasang kamera selfie 16MP yang dilengkapi flash LED Untuk performanya, Infinix Note 30 ditenaki prosesor Mediatek Helio K99 yang sudah cukup oke untuk gaming Apalagi disokong RAM 8GB serta ROM internal 256GB Untuk sumber dayanya, Infinix Note 30 menanamkan baterai 5000mAh yang sudah mendukung pengisian pihak 45W Terima kasih telah menonton! Infinix Note 30 Pro punya spesifikasi yang lebih ciamik lagi dibanding versi Note 30 standar Seri Pro ini sudah meningkatkan fitur fast charging dengan 68W all-round fast charge Dimana teknologi ini memungkinkan kamu mengisi baterai 5000mAh dari 1% hingga 80% hanya dalam waktu 30 menit Tak hanya itu, Infinix Note 30 Pro juga mendukung 15W wireless fast charge Fitur yang sulit ditemui pada HP di kelasnya Secara performa, tak berbeda jauh dengan versi standar Dimana Infinix Note 30 Pro juga diotaki prosesor Mediatek Helio K99 dengan memori RAM 8GB Serta ROM internal 256GB yang bisa ditingkatkan hingga 2TB Nah, bedanya Seri Note 30 Pro dibekali teknologi Vapor Chamber Liquid Cooling yang membuat perangkat tetap dingin saat digunakan berat seperti gaming Untuk layarnya menggunakan panel AMOLED dengan ukuran 6,67 inci, resolusi Full HD+, 1 miliar warna, refresh rate 120Hz, dan kecerahan 900 nits Infinix Note 30 Pro memasang kamera utama 108MP, makro 2MP, dan kamera dip 2MP, serta kamera selfie 32MP Itu tadi beberapa sejalan HP Infinix terbaru dan terbaik di akhir tahun ini Mana yang jadi pilihan Anda? Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan informasi menarik seputar komis terbaik dari GadgetMe